Hai semua, Assalamualaikum Di video kali ini aku lagi buat cemilan yang simple banget Enak, sat-sat-sat langsung jadi Bisa juga untuk menu ide jualan Keriuk-keriuk di luar, lembut di dalam Ditambahkan topping keju dan meses coklat Makin nagih banget Ayo kita buat sama-sama Nah, untuk memasak kali ini Aku menggunakan Glamour Rose Green Velvet Series Dari Stain Cookware Tebal non-stick, 4 pieces dalam 1 paket 7 lapisan anti lengket, greblon Jerman Teman-teman boleh ya, kalau mau samaan Linknya aku tulis di kolom deskripsi Nah, pertama kita buat dulu adonan kulitnya Semua bahan udah aku tulis Ada tepung terigu, gula pasir, dan juga garam Kita aduk hingga tercampur rata Kalau udah rata, kita tuang air sebanyak 180 ml Kita tuangnya bertahap biar gak menggumpal Nah, seperti ini Untuk jumlah air bisa disesuaikan aja Kalau teman-teman suka adonan kulit pisang itu Lebih cair lagi bisa ditambah Maksimalnya 200 ml ya Kita aduk hingga benar-benar tercampur rata Nah, kalau udah tercampur rata Tambahkan sedikit vanilla essence Agar nanti adonannya itu wangi, enak banget Kalau gak ada, pakai perasa vanilla atau vanili bubuk Boleh teman-teman Nah, adonan kulit udah selesai Selanjutnya siapin pisang kepok secukupnya aja Disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman Dan tepung panir secukupnya Nah, kita ambil satu buah pisangnya Ini aku pakai pisang kepok kuning ya Kita celupkan ke adonan kulit Kemudian kita ambil, tiriskan bentar Dan kita balurin deh di atas tepung panirnya Seperti ini Kita tekan-tekan agar lebih menempel lagi Gimana gampang ya Ini cocok banget untuk cemilan anak di rumah teman-teman Dia pasti bakalan suka banget Atau untuk ide jualan juga mantep Nah, setelah kita balurin di atas tepung panir Kita potong dua bagian tapi gak sampai putus ya Jadi bisa bentuk merekas seperti ini Kemudian kita beri adonan kulitnya Nah, seperti ini Dan kita kasih lagi tepung panirnya Jadi bagian tengahnya juga terbalurin Dan bantu ditekan-tekan agar lebih menempel lagi Gampang ya Begitu seterusnya teman-teman Lakukan hingga selesai Terima kasih telah menonton Oke teman-teman Ini udah selesai dibalurin Jadi aku buatnya sekitar 15 pieces aja Ini ukurannya juga lumayan besar-besar Lanjut kita panaskan minyak Ini aku pakai frypan-nya ukuran 24 cm Oke, kita goreng Dikasih jarak ya Jangan terlalu penuh banget Jadi untuk adonan kulit tadi Untuk 2 resep ya teman-teman Kalau mau sedikit bisa dibagi 2 aja resepnya Kita goreng hingga kecoklatan Jangan lupa dibolak-balik Agar matangnya merata Aku saranin jangan terlalu banyak Dibolak-balik Cukup 1-2 kali aja ya Agar tidak menyerap minyak Nah kalau udah kuning kecoklatan seperti ini Kita angkat dan tiriskan Nah kalau udah Ini kita tiriskan dulu Lanjut goreng Hingga selesai Atau sesuaikan aja dengan kebutuhan Setelah selesai ditiriskan Nah hasilnya seperti ini teman-teman Untuk bagian tengahnya bisa kita isi Pakai gelas coklat Selai coklat Atau pakai susu kental manis Bebas aja Disesuaikan dengan selera Nah disini aku pakai gelas coklat ya Kemudian aku tambahkan topping keju parut Secukupnya seperti ini Jadi untuk topping bebas Ini bisa banget untuk ide jualan teman-teman Disajikan selagi masih hangat Mantep banget Dan disini juga aku pakai meses coklat Oke begitu seterusnya Kebetulan cuma punya mica coklat di rumah Jadi aku kemas aja seperti ini Bisa disesuaikan ya Dan ini hasilnya Pisang crispy Topping keju coklatnya udah jadi Rasanya enak banget Keriuk-keriuk di luar Lembut di dalam Bikin nagi Dinikmatin selagi masih hangat-hangat Enak banget Teman-teman selamat mencoba ya Semoga berhasil Dan semoga suka Insya Allah Kita bertemu lagi di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye